Intro Hai semuanya Hari ini videonya sangat amat spesial ya Karena banyak teman-teman yang nanya home tour Jadi hari ini saya bikin video khusus untuk home tour Rumah saya yang di desa teman-teman Jadi jangan kaget rumah saya di desa itu Bisa dibilang amat sangat jelek Rumah ini rumah peninggalan almarhum-almarhumah kakek nenek teman-teman Jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu belum pernah direnovasi Bentuk-bentuknya sama apapun masih tetap sama Kenapa gak direnovasi? Teman-teman ya saya jelaskan dulu Dari dulu itu ibu saya memang sakit-sakitan ya Jadi uangnya itu untuk berobat, 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 dan berobat Sudah gak ada sisa uang untuk memperbaiki rumah Atau membeli barang-barang peralatan rumah ya Kursi aja itu peninggalan saya dulu Sewaktu masih saya kerja Jadi di rumah saya itu setiap hari berantakan Gak ada rapih-rapihnya ya maklum Karena di rumah itu perempuannya hanya satu ibu saya Adik-adik saya semua cowok-cowok Tau lah ya kalau cowok itu seperti apa Jadi kalau saya pulang Itu saya habiskan untuk bersih-bersih Saya habiskan untuk Pokoknya ribet di rumah Makanya saya belum sempat bikin vlog Karena waktu itu ibu juga sakit ya Jadi bayangkan ribetnya saya Ngurus ibu, masak bersih-bersih Mohon maaf teman-teman Kalau baru kali ini saya bisa membuat video Saya kalau di rumah itu sudah sibuk Gak ada waktu untuk bikin vlog Gimana mau masak-masak bareng Gimana mau makan-makan bareng Sementara ibu saya terbaring sakit Ya teman-teman Saya masak ya Sudah gak sempat lagi Pegang kamera Setting ini, setting itu Masak Pokoknya yang penting cepat-cepat Ibu saya udah makan Udah selesai semuanya Udah Rumah saya ini Dekat jalan Jadi nanti saya akan shootnya dari depan dulu Kemudian ke belakang Yuk langsung saja Lihat keadaan rumah saya Rumah saya itu pinggir jalan teman-teman ya Nah ini dari luar dulu Ini tempat jemuran dari bambu Ini bapak yang buat teman-teman Dan ibu saya itu rajin nanam-nanam bunga Nanam apa namanya Lengkuas Ada serai Ada pandan Ada bunga kenanga Terus yang di sebelah sini itu Bahim semua Tanaman bayum Ini bawang putih Kalau yang lebih gede ini bawang putih Daunnya yang lebih gede Terus kalau yang daunnya lebih kecil kayak gini Ini bawang merah Terus rumah saya itu yang ini teman-teman Lihat Ini rumah Gubuk Kandang atau apa Ini banyak Apa Kayu-kayu Kayak gini tuh Karena bapak saya itu Kerjanya di kayu teman-teman Tidak ada tempat makanya taruh di depan rumah Jangan kaget ya Ini rumah saya Terus masuk Ini ruang tamu Sebelah sini Tempat duduk sama meja Ini kursi peninggalan Saya dulu ketika masih kerja teman-teman Saya yang beli kursi ini Ini sepeda Kayak gini ini buat Keladang teman-teman Ada ranjang Biasanya ibu saya itu Layah-layah disini Nah ini tuh lemari saya Ada TV TV-nya masih jadul TV kotak Terus hiasan dinding Ini saya yang buat ya Happy Eat Mubarak Kemudian yang ini Bismillah Ini foto nikah saya Ya ampun Udah kayak gini loh teman-teman Ini juga saya yang buat Udah gak Terawat lagi Terus ada burung Lemari perkakas Sekarang masuk ke belakang Di sebelah sini itu Kamarnya ibu Yang sebelah sini Kamar saya Ini disini ada kulkas Ini tuh tempat piring Sekarang lihat kamar saya teman-teman Suami masih kerja Teman-teman nanya Kok bisa liburan panjang sih Apa suaminya gak kerja Jadi sebenarnya tuh Suami masih kerja Kerjanya online Jadi bisa Travel Bisa kerja Lihat teman-teman Prihatin kan sebenarnya rumah saya Sekarang masuk ke Dapur Gak begini Kadangnya orang tuanya Mbak Eni Dari tadi masa gak selesai-selesai ini Goreng apa Goreng tempe Macar apa Ceritain Saya kalau di rumah itu bagaimana Katanya saya gak peduli sama orang tua Pulang kampung Cuman jalan-jalan Saya dan suami Ninggalin orang tua sendiri Anak saya itu setia Sama orang tua Berbakti teman-teman Ya begini Bantu-bantu orang tua Masak bersama Makan bersama Gitu Gak tega Kalau ninggalin orang tua itu Teman-teman Emang saya itu Kalau di rumah itu ya Gak sempat teman-teman Mau bikin video Soalnya ya Ribet di rumah Ngurusin ibu-ibu Saya ini sakit-sakitan Teman-teman Ini sudah Semoga sehat selalu Ini udah mulai sehat Doakan teman-teman ya Supaya panjang umur Sehat Semoga sehat selalu ya teman-teman Udah lanjutin dulu Masak di dapur Ini dapur Dapurnya orang desa ya Seperti ini teman-teman Belah kanan sini Ini ada tanaman Ibu yang nanam teman-teman Apa ini Kelapa Lengkuas Terus ini Pandan Terus ini Ini apa ini Buat sakit lambung katanya Namanya apa itu Gak tahu Oh ibu Ibu juga gak tahu Namanya teman-teman Ternyata Ini lidah buaya Ibu saya itu Rajin nanam-nanam Teman-teman Ini tempat cuci Piring Makan Bareng ibu Ini menunya teman-teman Saya itu sukanya Piring seng Ada ikan nasin Sayur bening Saya gak suka Sayur bening Jadinya cuma dikit Ada tempe Ada sambel Ada ayam goreng Punya ibu Makan ini sayur apa Ini sayur bening Sama tempe Teman-teman Makan Seadanya Ini Ini Makan begini aja Lihat ditunggui Tempe 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 Terima kasih Terima kasih Sama orang tua Selagi orang tua masih ada Walaupun misalnya jauh Tetap di jenguk Walaupun setahun sekali Dua tahun sekali Ingat sama orang tua Jenguk orang tua itu Tidak perlu dibamer-pamerkan Saking saja ini teman-teman Banyak yang nanya Saya lebih sibuk menghabiskan waktu dengan keluarga Jadi untuk video itu ya Saya kesampingkan saja dulu Makanya saya tidak bikin vlog dengan keluarga Tidak bikin vlog di rumah Ibu saya ini tidak bisa makan pedas Tidak bisa makan asin Cuman sayur tergerajat ya Pak Harli Makanya bosen Lagi mana penyakitnya juga Tidak bisa makan yang asin-asin Nanti kalau makan asin malah darah tinggi Tidak bisa makan pedas Namanya orang sakit ya begini Makannya anjem sebenarnya teman-teman Kasian Makanya selagi masih muda Jaga kesehatan teman-teman Oke teman-teman saya lanjut makan dulu ya Kembali lagi ke kamar Gangguin suami yang lagi kerja Karena mau closing ya teman-teman Tadi openingnya saya sendirian Sekarang closing Pengennya dengan suami Oke itu tadi adalah home tour saya Keadaan rumah saya seperti itu Teman-teman kalau teman-teman Mengira bahwa saya sombong Itu kayaknya enggak ada ya Enggak ada yang saya sombongkan Jadi kalau misalkan saya ada kata yang salah Selama ini Vlog-vlog yang sebelumnya Saya minta maaf teman-teman ya Terima kasih sudah nonton vlognya Sudah melihat rumah saya yang di desa Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya Sampai ketemu nanti Terima kasih Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax